Harga bumbu dapur di pasar Amlapura Timur Kabupaten Karangasembali terus mengalami kenaikan. Pada selasa pagi terpantau harga cabai rawit mencapai Rp60.000 per kilogram dari harga normalnya Rp40.000 per kilogram. Harga cabai besar juga mengalami kenaikan dari harga Rp35.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain itu harga bawang merah juga naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Bawang putih juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga bumbu semua naik Pak. Cabai naik, bawang naik, bawang putih juga naik. Semua. Untuk cabai sekarang berapa? Cabai sekarang Rp60.000. Sementara itu salah satu pembeli mengaku mengurangi pembelian bumbu dapurnya karena kenaikan harga bumbu dan berharap harga bumbu segera stabil. Sekarang bagaimana Pak harganya Pak? Sekarang harganya masih mahal. Masih mahal. Biasanya Bapak? Belum turun ya. Belum turun ya. Biasanya Bapak berapa beli Pak? Per kilo ya? Sebelum hari raya ke Alungan itu sedapat Rp20.000. Rp20.000. Kalau sekarang? Sekarang masih mahal itu Rp28.000. Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Mikro Perindustrian dan Perdagangan Karangasa menyebutkan kenaikan harga bumbu disebabkan cuaca buruk yang terjadi membuat tanaman cabai dan bawang rusak. Sementara cabai dan bawang masih didatangkan dari luar Bali karena stok di Karangasa masih kurang. Kalau cuaca buruk produksinya kecil. Kalau cuaca buruk produksinya kecil. Sehingga harga pasti naik karena kebutuhan pasti tetap 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 produksi. yang kami pantau itu adalah cabai. Cabai merah besar dan merah kecil. Mudah-mudahan. Barang-barang tetap tetap terjaga. Untuk pasokan sendiri memang didatangkan dari luar Bali atau masih di Bali Pak untuk cabainya sendiri? Cabai tetap ada datangkan di luar. Selain akibat cuaca buruk naikan, harga bumbu juga dikarenakan suasana hari raya Ramadan.